Hai kan apa kabar ketemu lagi di channel saya hari ini hari Senin tanggal 20 Mei saat ini lagi ada di kota Wellington mau memperpanjang paspor anak saya ya tapi mau cari makan dulu nih ya saya ajak teman-teman lihat seperti apa kotanya ya ini di square apa saya mungkin town center-nya di square-nya ya eh saya tadi jalan agak semeraut ya kalau saya bilang di Bani Oakland jalannya tuh kecil-kecil benar biasanya agak ya agak lumayan di sini aja lumayan lah di sini ya di square-nya jalan tapi aku jalan ke belakang kecil-kecil sekali Hai Mami Hai dia punya City Center nya ya mungkin ya ini kalau sini lihat disini jadi ingat kayak di Singapura laki-laki pelasa odaknya jalan miliar Hai warna koncang Hai Hai muka dimakan Hai mana mau beli atau ada sape atau sushi dit mau bisa tahu atau sushi Hai bangsi buru-buru lejam satu janjinya kita atas ini lagi bokar ini udah sabwe kita mau makan sushi aja pesan PRC orang Indonesia kalau kena nasi saya belom-belom makan sekarang mau balik ke tutupan dulu cepetan temen-temen sorry sekarang dijanjinya jam 1 ini adalah kedutaan besar Indonesia di Wellington agak semeraut nyarinya ini dibuka dulu kayaknya saya nggak boleh saya vlog di dalam nih wadudah mbc kemudian untuk segitulah dulu jadi apa di retsonisnya dalam bro kalau ada patung Garudanya Garuda Wisnu bencana ini saya sudah selesai cuma harus beli ini ya harus beli apa amplop untuk balasan kirim jadi tadi saya ke embassy lagi jalan dulu nggak terlalu jauh ya ini bukan di pusat kotanya ya tapi daerah mungkin sekitar embassy kalau dibilang kelihatan sih oke ya tenang tapi sebenarnya agak semeraut ya kalau saya bilangnya ya apa walaupun dibandingkan Open apel itu agak gimana ya ya mungkin agak lebih semeraut ya agak semeraut dari Auckland ya terus juga sangat kecil ya seorang rekan-rekan terus apa saya sempat muter-muter ya nyari embasinya itu sampai dua kali putaran ya karena bingung ya dia ada embasi Auckland ini dapat atau berletak tidak terlalu jauh dari Victoria University ya di Wellington ya di jalan juga sempat sempit jadi seksayang apa seharusnya dan naik turun ya jalan di Wellington ini karena berbukit-bukit dan waktu saya apa mencari letak eh apa letak alamat dari embassy Indonesia ini harus saya hati-hati-hati rekan-rekan ya karena jalan-jalan tuh naik turun dan belokannya banyak yang tajam ya terus juga sempit jalan nya jadi ya harus ekstra-ekstra hati-hati di sekitar embassy nah embasinya nanti nanti kita akan lewat ya berbukit-bukit ya rekan-rekan yang di New Zealand tuh bahwa mungkin mau ke embassy baru pertama kali ya ini letaknya nih dan kalau rekan-rekan bawa kendaraan sendiri kayak saya tuh bawa mobil saya berangkat jam 2 pagi dari 2 subuh dari Auckland ya dan sampai paling tentu harusnya tuh jam 10 ya cuma karena kemarin itu kemarin hari pagi banyak pekerjaan jalan di Auckland jadi banyak jalan ditutup kami harus putar-putar cari jalan kemarin dan apa di daerah pokoknya yang kita bilang pokoknya agak udah mau kuat open tuh berkabutnya berkabutnya cukup tebal kan berkabutnya jadi harus ekstra hati-hati ya saya harus pelan-pelan sekali dan gelap karena penangan kurang nah ini dia apa Indonesia embassy oke nih saya tinggal nyerahinnya dan udah selesai mau jalan lagi ya rekan-rekan ini saya udah balik lagi ke Auckland ya sebenarnya kami sampai tuh jam 6 subuh ya dari Wellington jadi gini ceritanya kita tuh kami tuh berangkat ke Wellington itu jam 2 setengah 2 subuh malah dari Auckland cuma kami harus berputar-putar kenapa karena ada beberapa apa ruas jalan yang ke tol dari tol di Auckland itu ditutup ya perbaikan jalan ya harus puter satu kedua jalan di luar orang daerah pokoknya ya orang-orang kan tahu pokoknya berkabut sekali hari apa Senin subuh ya udah gelap berkabutnya tebal waduh jadi sepelan-pelan ya sampai di paling kan harusnya jam 10 ya 10 atau setengah atau sebelah setengah sebelasan lagi jadi terlambat ya harusnya saya selesai proses kami setengah 12 karena terlambat tapi kontak akhirnya minta tolong diundur karena ya kerja tadi akhirnya diundur jadi jam 1 ya jam 1 sampai jam 12 sampai di Wellington makan siang dulu terus kemudian kami ada yang lupa ya kami harus beli amplop ya untuk jadi amplop itu harus-harus ada barcode nya ya untuk dikirim balik ke dari Wellington ke Auckland dengan paspor kami terus ya udah begitu nggak terlambat sih ya mungkin ada beberapa hal yang kami juga lupa kami versi online jadi jam 2.30 selesai terus saya malesnya lama-lama di Wellington karena saya pernah jelasin kemana kotanya agak semerahut ya kecil bener terus maik turun akhirnya kami pulang setengah jalan saya putusin oh saya mau ke keluarga saya saya tanya apa gimana kalau ketemu kolega kami waktu itu namanya Master Lawrence Manjika ya Taekwondo dan kami juga kalau bisa latihan bareng di Palmesen North karena nggak jauh ya dari Walil ke Mas Moro cuma 2 jam oh yaudah ayo kesana ya kesana hatihan jam 6 sampai setengah malam selesai setengah opero bentar makan malam nah jam 9 nah kami baru berangkat dari Palmi ke Palmi ya kita bilang Pak Sonor itu Palmi ke mana ke Auckland itu 6 jam lebih lah perjalanan dan itu kami saya stop-stop kalau nyepoh pegaw sekali rekan-rekan terus ada beberapa kali stop setengah jam saya tidur dulu bangun jalan terus ada berapa ada dua kali stop kalau nggak nggak sanggup rekan-rekan ya nggak nggak lagi dari rekan-rekan naik mobil ke Wellington ya ini sekian dari saya nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan ajak rekan-rekan untuk melihat-lihat tempat lagi di New Zealand oke see you bye-bye ya 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 Terima kasih.